Untuk menjaga bangkitnya Partai Komunis Indonesia, Perhimbunan Keluarga Besar Islam Indonesia mengadakan refleksi 53 tahun teror PKI Kanigoro yang diselarakan di MTSN 2 Kediri. Acara tersebut juga dihadiri oleh Mai Janteni Purnawirawan Haji Kiflan Zain dan juga Profesor Dr. Haji Zainuddin Maliki. Masih teringat jelas kekejaman PKI di Kanigoro. Mereka menyerbu para santri dan juga para ulama di tempat ibadah. Untuk menjaga bangkitnya Partai Komunis, Perhimbunan Keluarga Besar Islam Indonesia mengadakan refleksi 53 tahun teror PKI Kanigoro. Acara tersebut diselarakan guna mengingat bahwa kita sebagai masyarakat jangan sampai lengah. Karena jika sampai lengah, PKI bisa saja bangkit kembali. Di inti acara, Mai Janteni Purnawirawan Haji Kiflan dalam acara refleksi ini menunturkan banyak hal. Bukannya dihapus, tidak boleh jadi presiden. Tapi perintah DNAID ada yang membina namanya Biro Khusus. Biro ini khusus di bawah Komite Sentral. Ini ada namanya Komite Sentral. Partai Komunis, ketua umumnya adalah DNAID. Di bawah Komite Sentral ada namanya Biro Khusus. Biro Khusus tugasnya masuk di tubuh TNI, darat, laut, dan masuk di Polizid, masuk di pegawai negeri. Masuk mereka mempengaruhi pemerintahan supaya perlu sama Komunis. Orang yang akrab di Sabah Zaiduddin ini menceritakan sedikit kisah hidupnya. Dulu teman seperjuangannya juga menjadi korban kekerasan PKI. Temannya dibunuh oleh orang Komunis. Zaiduddin sendiri pun juga mengatakan bahwa dia juga ikut memandikan jenazah temannya tersebut. Tahun 65-66 adalah setahun-tahun mencekam bagi saya. Tahun-tahun di mana saya tidak berani jam segini tidur di rumah, tinggal di rumah. Saya harus bergabung dengan teman-teman. Saya tidur di langgar, anak-anak muda biasa tidur di langgar, atau tidur di pos. Karena apa? Karena selalu ada teror. Tiap, hampir tiap malam ada teror dan jatuh beberapa korban. Dan salah satu klimat dari korban itu teman saya super mainan, sorenya main volley bola. Bola volley sampai sore, marik. Malamnya teman saya itu lehernya itu ditebas hampir putus. Seusia di atas saya sedikit gitu. Saya masih ingat ikut memandikan dia. Memandikan dia, lehernya itu tinggal segini. Yang di sini itu. Peringatan refleksi 53 tahun Kandigoro ini diadakan guna memperingati perjuangan Kandigoro, dimana pada saat itu Kandigoro berjuang menghadapi keganasan Partai Komunis Indonesia. Untuk kenangan ini, kita mengadakan suatu refleksi, ya semacam diskusi lah, di antara para pejuang, dan di antara para abituren, yang sekarang sudah menjadi keluarga besar PII. Tapi untuk yang anak-anak muda, dan generasi penerus, dengan adanya acara ini, mengingatkan bagaimana bahayanya, dan ganasnya Partai Komunis, dan orang-orang komunis di Indonesia. Karena ini anak pelajar, dihadapi oleh ikutan pemuda pelajar Indonesia, yang anda berpKI, dan orang pemuda rakyat. Tahun 60-an itu, diteror, dibakar rumahnya, kemudian diciptakan suasana yang mencekam, itu. Itu saya bisa merasakan itu, karena saya juga sempat merasakan situasi pada saat itu, meskipun saya masih berusia atau tingkat FDSMP, begitu ya. Tetapi keresahan itu diciptakan, dan sasarannya itu adalah para ulama. Sasaran para ulama. Oleh karena itu, maka para ulama bersatu, mendekat, dan yang yang didekati adalah militer, terutama adalah angkatan darat. Oleh karena itu, kemudian para ulama membentuk banser, ada barisan serbaguna, itu bersama-sama TNI, menghadapi teror dan kekerasan yang di, apa, ya para terorisme pada saat itu. Tim Liputan GPN News Kediri, Jawa Timur.